Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku akan bikin bolu panggang meses ini enak banget bikinnya gampang ini cukup dua butir telur aja dan disini aku manggangnya menggunakan open tangkring kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya ikutin terus videonya sampai selesai sambil nonton video ini jangan lupa like comment share dan subscribe untuk bahannya disini aku pakai 100 dalam gula pasir 125 gram tepung terigu protein sedang 100 ml minyak 2 sendok makan meses 2 butir telur setengah sendok PSP panili cair dan sepempat sendok teh baking powder dan pertama-tama siapkan wadah masukkan gula pasir pecahkan telur di sini ini aku pakai telur ukuran sedang lalu masukkan SP kalau ada SP bisa pakai TDM ataupun ovalet lalu tambahkan panili cair kalau ada yang cair bisa pakai yang bubuk ya Nah ini bahannya di mixer dengan kecepatan tinggi sampai kental putih dan berjejak disini aku nge mixernya itu sekitar 5 menit tapi ini tergantung dengan merek mixer kali masing-masing ya Nah ini adonannya udah kental putih dan berjejak ciri-cirinya itu adonannya itu enggak mudah turun ya pas diangkat mixernya nah sekarang aku akan ayak bahan keringnya masukkan tepung terigu lalu masukkan seperempat sendoknya baking powder ini diayak supaya tidak ada adonan yang bergerindil nah lalu diaduk-aduk sebentar supaya ntar pas di mixer tepungnya itu enggak berterbangan lalu masukkan minyaknya nah ini akan aku mixer kembali dengan kecepatan paling rendah ini sebentar aja sekitar satu menit ya sampai tercampur rata aja ini jangan terlalu lama takutnya tersebelumnya itu over mix jadi nggak ngembang ya untuk resep lengkapnya akan aku tulis di description box yang bagi kalian yang belum subscribe channel aku nah di subscribe dulu ya supaya aku makin semangat bikin videonya nah ini udah tercampur rata lalu matikan mixernya lalu aduk dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk loid dari bawah ke atas supaya tidak ada endapan tepung terigu dan minyak di bawahnya nah lalu masukkan mesesnya nah disini aku cuma pakai dua sendok makan aja ya nah ini diaduk sampai tercampur rata nah disini aku udah siapkan noyang ukuran 18 cm yang udah diolesi dengan margarin lalu dikasih taburan tepung terigu supaya agak lengket lalu masukkan adonannya nah disini aku sambil manasin oven aku panaskan ovennya sekitar 15 menit menggunakan api sedang supaya entar pas dipakai ovennya itu bener-bener panas ya lalu ngetahkan beberapa kali agar udara yang terperangkat bisa keluar dan sebelumnya aku udah panaskan oven ini udah panas untuk lubang atasnya ini ditutup ini simpan di erak tengah lalu panggang selama 25 menit dengan api sedang atau sampai matang atau disesuaikan lagi dengan oven kalian masing-masing nah ini udah 25 menit udah matang dan sekarang akan aku keluarkan bolu dari oven nah hasilnya seperti ini nah selagi panas aku akan keluarkan bolu dari loyang supaya bulunya itu gak kempes ya Nah hasilnya seperti ini cantik banget nah ini akan aku balik bolunya lalu potong sesuai selera ini pas dipotong berasa banget burunya itu super lembut nah ini dia baru panggang mesisnya udah jadi ini beneran bikinnya gampang cukup kebutin seluruh aja dan panggangnya menggunakan oven pancing hasilnya sangat cukup dan juga lembut terima kasih sudah nonton video sebelumnya kali ini sampai selesai Selamat mencoba Sampai jumpa